Kisah dimulai dengan seorang kakak yang sedang menelayung perahunya. Badi dan hujan lebat baru saja reda. Tak lama perahunya sengaja ciatipikan di satu permukaan. Ternyata kakak bernama Ilyas ini tertarik dengan suatu tempat, yaitu pulau lumpuri yang terbentuk akibat banjir dajok. Pulau kecil ini berdiri di tengah sungai Emori, sebuah sungai di Georgia Barat. Hal pertama yang dilakukan Ilyas adalah menelusuri. Dari situ dia sadar, bahwa dataran kecil ini memiliki tanah yang subur. Tanah baru yang tentu tak memiliki seorang pemilik. Dengan segera Ilyas mengambil potongan kayu di sekitar Huda, di mana dia ingin menandai pulau itu telah dimilih oleh dirinya. Karena setelah itu Ilyas akan pulang untuk mengambil beberapa materiak. Kesokan paginya Ilyas datang dengan perahunya membuah sejumlah kayu. Hari pertama ini banyak tenaga yang akan dikeluarkan Ilyas. Bekerja seorang diri untuk membangun sebuah unian. Banyak yang dia pikirkan akan dikeluarkan seperti apa kalah di tengah sungai ini. Waktu pun terus berlalu. Penggar pasang harus dilakukan. Sebelum pada akhirnya Ilyas menemukan titik yang tepat untuk dia teruskan. Sehingga Jalita waktu bekerja sudah habis. Dan sekarang Ilyas harus pulang. Esok hari Ilyas datang lagi ke proyeknya ini. Tapi tidak datang seorang diri. Di mana sekarang dia sudah membawa cucunya. Seorang cucu bernama Maria. Dan Maria sudah tak mempunyai lagi kedua orang tua. Dia harus diurus oleh satu-satunya anggota keluarga yang tersisa. Yaitu Ilyas kakeknya. Hari ini adalah hari pertama Maria datang ke pulau tersebut. Dia pun tahu bahwa tempat ini adalah satu-satunya tempat yang layak untuk dihuni. Karena kediaman lamanya telah terendam air. Selama berada di sini Maria hanya memantau saja apa yang dilakukan kakeknya. Dimulai dari memasang perangkap ikan. Yang nantinya akan jadi sumber makanan mereka di sungai itu. Sesekali Maria turut mengerjakan proyek kakeknya. Dia bekerja sesuai arahan ketika Ilyas sedang beristirahat. Di sini kita diperlihatkan bagaimana perjuangan Ilyas dan cucunya. Membangun gubun sederhana, permodalkan material sederhana. Yang diambil bolak-balik menggunakan perahu gecik. Sampai suatu ketika di saat Ilyas dan Maria sedang asyik dengan aktivitas masing-masing. Mereka pun menyadari adanya satu suara. Yaitu sebuah buti yang mengangkut beberapa tentara prajuri perang. Yang ternyata saat ini di Georgia sedang tidak kondisi. Selama beberapa lama tentara itu melintas. Ilyas dan Maria hanya bisa melihat saja dari jauh. Lalu Ilyas pun bercerita. Bahwa memang dia bersama cucunya sekarang ini sedang berada di area perbatasan. Area perbahaya bagi negara mana. Punya sedang berperang. Tapi mau bagaimana lagi. Satu-satunya tempat yang bisa mereka miliki adalah polo itu. Meski berdiri di area perbahaya, Ilyas sudah tak punya pilihan lain. Lagi pulang mereka sekarang ini tidak sepenuhnya tinggal. Dan selalu pulang tiap selesai bekerja. Namun sebelum pulang, Ilyas akan memeriksa hasil tangkepan perangkapnya. Di samping itu Maria sudah membawa juga air berserta beberapa roti-roti dan ikat. Yang mana untuk sementara harus mereka konsumsi terus-menerus. Maria membantu membersihkan ikan-ikan yang ditangkap. Hingga tiba waktunya momen yang tak perupakan momen paling ditunggu. Membakar langsung ikan hasil tangkapan seberi memandangi bentangan sungai. Waktu istirahat telah usai dan bekerja pun harus dilakukan lagi. Kali ini Maria berperan lebih banyak untuk membantu. Dia pun mulai paham apa yang sebenarnya ingin dibentuk oleh kakeknya. Sok kokoh mungkin dengan bahan seadanya. Dan tepat di hari yang sama pada airnya kubuk yang dibangun sudah berpintu. Kemudian mereka pun kembali pulang. Ketika hari berganti datang lagi Maria dan Ilyas. Tapi sekarang mereka tak membawa kayu. Melainkan kumpulan jeremi. Jeremi itu akan digunakan sebagai atap dari kubuk tersebut. Kubuk kecil yang sebentar lagi akan siap ditempatik. Ilyas harus memastikan betul. Bahwa pemasangan atap ini dilakukan secara pelitik. Yang siap untuk diterpah hujan deras yang bisa saja datang tiba-tiba. Kubuk yang dibangun akhirnya selesai. Dari situ Maria pun segera membasuh badannya. Sementara Ilyas duduk sejenak. Tapi untuk kedua kalinya melintas lagi kumpulan tentara. Hanya saja tentara ini kini lebih fokus pada Maria. Ilyas yang tak mengertai apa-apa hanya melihat cucunya berlari. Dan seketika para tentara langsung kumpak buang muka. Di samping itu Maria pun baru sadar. Bahwa tempat hari ini dia sudah puber. Lalu ketika makan siang seperti biasa. Maria membantu menyiapkan ikan yang sudah ngapat. Tapi sesekali dia turut melihat ke wilayah para tentara yang ada di sebrang. Seolah seperti menunggu kedatangan mereka. Maria cukup lama berdiam diri memandangi wilayah itu. Sedangkan Ilyas memutuskan untuk menyudahi kejahatan hari ini. Esoknya kejahatan baru sudah dipikirkan oleh Ilyas. Lahan di pulau yang masih tersisa dia manfaatkan untuk ditamami sesuatu. Yang mana Ilyas akhirnya tertarik untuk membuat sebuah kebun. Kebun yang bisa menjadi sumber makanan bagi dia bersama cucunya. Dan itu adalah jagung. Penih-penih jagung langsung disebarkan saat lahan sudah dibuka oleh Ilyas. Waktupun terus berlalu. Dantanglah hujan untuk pertama kalinya sejak sekian lama. Momen itu mereka manfaatkan untuk menyantap ikan dan roti yang selalu menjadi santapan. Cuaca yang tak kunjung membaiki ini cukup sulit untuk dilewati. Ketika hujan sudah ada, mereka sadar bahwa pulau ini membutuhkan pagar kenahan. Akhirnya mereka kembali ke hutan. Untuk mencari beberapa ranting dan daunan kering. Sesaat terdengar suara tembakan berkali-kali. Maria pun diperingati oleh Ilyas untuk bersembunyi. Pusat terkembul di rangkailah ranting dan juga daun-daun di pinggir pulau. Diharapkan sapuan air sungai tidak mengerusak lahan mereka. Akibat berendam, Maria pun harus menjemput pakaiannya sebentar. Baru setelah itu dia membersihkan ikan-ikan yang akan disantap bersama. Singkat cerita berbingung yang telah diluar. Dan jagung yang ditanam sudah mulai terlihat. Pusat keras kakek dan cucu itu benar-benar berhasil. Tapi ketika malam mereka berdua tak sadar. Ada beberapa tentara yang diam-diam dekat. Menginjakkan kaki di pulau kecil itu tanpa tahu apa maksudnya. Dan ketika pagi Ilyas yang baru tiba dibuat sedih takaruan. Sedih karena banyak kunjungannya yang hancur terinjak. Pada akhirnya mereka mengambil satu keputusan. Dengan katain mereka akan tinggal di kubuk. Yang mana beberapa perangkapan sudah dibawa. Tapi saat setelahnya, tiba-tiba mendekatlah para tentara datang saat Maria dan kakaknya sedang menyeram pohon jagung. Tapi ternyata mereka mendekat bukan untuk mampir. Melainkan hanya melihat saja aktivitas kakek dan Maria. Di sini salah satu tentara tak henti-hentinya fokus melihat Maria. Atas apa yang terjadi, Ilyas tidak mau berpikir negatif. Sedangkan Maria terus berpikir sama yang tak bisa tidur. Ternyata dibagiarinnya para tentara kembali menggoda. Maria yang sedang memilas kaki terus-terusan diteriak dari kejauhan. Jelas ini bukan memulai perlipihan. Namun Maria hanya bisa diam. Dan saat itu sang kakek mulai sadar cucunya digodet. Pada akhirnya Maria harus pergi dan bersembunyi di dalam kubuk. Ilyas pun segera menghansam dengan sejata yang diam-diam dia simpan sebagai pelindungan. Sejauh saat itu perasaan khawatir turut menghantui Ilyas. Tapi mau bagaimana lagi, mereka sudah tak bisa menempati kediaman yang lama. Semua orang sudah melarikan diri dengan cara hidup masing-masing. Kebetulan pemerintah Georgia sendiri sedang tidak kondusif. Di mana para warga sudah terlantar. Tak ada jaminan bagi warga untuk bisa dilindungi oleh tentara yang sedang berperang. Suatu malam niat cuaca mendukung Maria tertarik untuk berendam sejenak. Tapi disini tiba-tiba Maria mendengar suara pergerakan. Suara yang membuat dia panik di air. Dan harus gerak keluar serta pemberi ke kubu. Ketika materi terbit, Maria bergegas bangun untuk membangunkan kakeknya. Dan ketika memeriksa sekitar, Ilyas yang berada di antara pohon jagung mulai memanggil Maria. Ternyata kepad di antara pohon jagung itu, Ilyas menemukan satu pria dengan kondisi terluka parah. Dari arah sungai terdengar suara putih yang dekat. Bisa dipastikan itu adalah para tentara Georgia. Kali ini mereka benar-benar mampir bukan lagi sekedar rewat. Mereka bertanya terkait keberadaan satu musuh yang melarikan diri. Tapi Maria dan kakeknya segera berkata tak tahu. Sembari menggeleng-gelengkan kepala mereka. Tentu mereka harus berbohok. Karena jika tidak sudah pasti pria yang diselamatkan akan tewas. Melihat sang kakek masih mau berbuat baik, Maria pun hanya kisah terdia. Dia tahu ini adalah keputusan bijak. Dikala bertahan hidup masih harus diusahakan. Tapi diam-diam Maria tertarik untuk melihat sang kakek. Nyasda menggantikan pakaian dari pria yang ditolok. Hari pertama tinggal bertiga di kubuk sederhana. Ayam yang sengaja disiman akhirnya harus dimasak. Rencananya ayam itu akan disantap bertiga. Tapi untuk sekarang semuanya bisa diberi kepada tentara tersebut. Tentara yang berada dari pihak musuh. Dan seharusnya tidak lagi hidup. Tapi sekarang dia hidup dan pemulihannya terus berjalan baik. Di sami itu Maria justru penasaran dengan tentara tersebut. Jadi pertama Maria sudah menaruh rasa-perasaan yang sangat tinggi. Entah ini sekedar perasaan atau bukan. Maria pun terang-terangan memandangi tentara itu dari jauh. Tentulah tak enak bagi si tentara untuk melihat balik. Dimana Maria memang seluku itu. Pada akhirnya Maria sengaja menggoda dengan menyiram tentara tersebut. Kejar-kejaran pun terjadi disini. Maria sengaja kabur ke dalam pohon-pohon jagung yang tingginya menutupi tinggi badan manusia. Sayang di momen inilah kepolosannya membuahkan maha ketaka. Detik itu juga Maria sudah tak lagi mampu untuk mengontrol dirinya. Dan ketertarikan dia dengan tentara tersebut semakin tinggi. Miris Ilyas harus melihat tujuhnya diunboxing oleh tentara yang dia tolong. Seketika Ilyas langsung membuarkan mereka. Maria dimarah ia bisa-bisa. Sedangkan tentara yang ditolongannya bisa menunduk. Dari situ Ilyas membuat keputusan terbesar untuk segera memulangkan Maria. Maria dibawa ke dalam laman yang telah digenangi banjir. Dengan tidak adanya Ilyas harus menjaga kehidupan bersama tentara itu. Si tentara mencoba membantu. Sebelum pada akhirnya dia harus bersembunyi lagi. Tepat saat itu tentara Georgia datang untuk menanyakan hal seupak pada Ilyas. Dan tentu Ilyas menjawab tidak melihat siapa-siapa. Seketika satu tentara bertanya apakah ada anggur di sini. Dengan santai Ilyas menjawab masih ada. Dan tersisa sedih saja. Pada akhirnya para tentara itu menginginkan kaki di bro ini. Ilyas sebenarnya bisa saja. Membiarkan tentara yang dia selamatkan untuk tewas. Karena setelah dipikir-pikir tentara itu tak tahu terima kasih. Dan malah meng-unboxing Maria. Tapi karena terlalu baik Ilyas suai saja sembari menawarkan anggur yang dia simpan. Saat itu tentara yang ditolong Ilyas memutuskan bersembunyi terus di pinggiran pulau. Setelah usai pulanglah para tentara yang mampir itu. Mereka berterima kasih atas anggur yang dia beri. Dan siapa sangka tentara yang ditolong memutuskan untuk pergi saja dari sini. Dia sudah merasa tak enak kepada Ilyas. Ya mana kepergiannya akan mempermudah hidup Ilyas. Tanpa berkata apa-apa Ilyas hanya melihat gubuknya sudah kosong. Alhasil malam itu Ilyas pun tidur seorang diri. Alhasil malam itu Ilyas pun tak tidur seorang diri. Dia sudah membawa lagi Maria. Yang hanya bisa diam karena masih sungkan dengan kakeknya. Esoknya tiba-tiba datang lagi grup tentara yang sama. Mereka mendapatkan laporan. Bahwa satu tentara musuh masih hidup. Dan apakah Ilyas melihatnya? Tentu Ilyas sama sekali menjawab tidak. Suatu ketika saat Maria sedang memperhatikan jogung-jogung. Tiba-tiba dia dipanggil oleh beberapa pria. Beberapa pria yang lagi-lagi itu adalah para tentara. Dari seberang sana mereka menggoda Maria terus. Sampai-sampai Maria harus bersembunyi di sisi lain. Maria bimbang apakah dia harus merespon atau tidak. Tapi setelah beberapa jam sadarlah Ilyas. Bahwa cuaca akan jauh menduru. Hujan beserta angin kencang telah turut. Dan kali ini cobaan berat akan menerpa pulau ini. Pager buatan tak lagi mampu menahan air sungai yang terus naik. Semuanya anjur dan sekarang sebagian air sudah memenuhi pulau tersebut. Berapa menit saja hanya tersisa sedikit pohon jagung beserta gubuk. Kabur adalah satu-satunya jalan. Sayangnya Ilyas tak rela meninggalkan apa yang telah dibangun dan dirawat. Dia membiarkan judulnya pergi meninggalkannya. Dikala kenangan air sudah masuk ke dalam gubuk. Dan dengan berat hati Maria harus menyaksikan sang kakek. Yang memilih perpegangan pada gubuk itu. Ilyas berharap apa yang dia rawat bisa menolongnya. Meski di ujung nyawa Ilyas tak lagi tertolong. Singkat waktu polo itu hanya tersisa beberapa petak sajok. Di tengah-tengah cuaca yang sangat baik, ada satu survivor yang melihat polo itu. Dia pun mulai tertarik untuk membangun dunia di sana. Terlebih dia tak sengaja menemukan satu boneka. Boneka yang meyakinkannya bahwa pernah ada yang menempati polo ini. Lalu pria itu memutuskan untuk mengambil beberapa material. Dan di hari film ini bisa dipastikan bahwa Maria tidak ada lagi yang menjaga. Dan tak tahu apa nasibnya di tangan para tentara.